Hai berikut ini cara mengaktifkan navigasi gesture atau kata lainnya cara menghilangkan tombol navigasi di HP Samsung ya Nah bagi teman-teman yang lebih suka fullscreen atau tanpa menggunakan tombol navigasi seperti ini kalian bisa menghilangkannya dengan cara mengaktifkan navigasi gesture Nah untuk caranya teman-teman silakan simak aja video ini hingga selesai karena saya akan membahas caranya ya Nah jadi langsung aja kita masuk ke pengaturan lalu disini setelah teman-teman masuk di bagian pengaturan kalian cari di bagian tampilan nah ini dia tampilan kalian klik Nah selanjutnya kalian gulir ke bawah kemudian kalian klik di bagian bila navigasi Nah selanjutnya di sini kalian pilih di bagian gesture usap yang nomor 2 nah yang tadi kita gunakan yaitu navigasi tombol yang pertama kemudian di sini kita ubah menjadi navigasi gesture usap Nah jadi kalian juga bisa di sini ada petunjuk usap kalian bisa aktifkan kalau diaktifkan nanti akan muncul seperti ini ya nah kemudian untuk cara penggunaannya cukup mudah kalau kalian usap dari kanan itu untuk tombol kembali ya dari kiri juga sama kemudian kalau kalian usap dari bawah ke atas itu akan kembali ke beranda atau ke home screen ya seperti ini Oh sorry saya ulangi nah diusap tanpa ditahan ya teman-teman ya seperti ini akan kembali ke home screen kemudian kalau kalian usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan akan menampilkan recent up nah seperti itu begitu saja teman-teman untuk informasi kali ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih